Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imas Nur Dianti dari Program Studi Manajemen Rumah Sakit Kelas MRS R31 Angkatan 2020 Disini saya akan menjelaskan tentang peran agama di negara kesatuan Republik Indonesia Dosen Mata Kuliah PAI, Bapak Andreas Nurkamil Abu Stomi, SPDI-MPDI Foto profil saya bernama Imas Nur Dianti dengan NPM 2030-5031 Kelas MRS R31 Angkatan 2020 Hubungan antara agama dan negara menjadi wacana aktual dan dinamis Dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia barat maupun di dunia timur Perdebatan tersebut berkisar pada masalah bentuk negara Apakah bersifat integral, symbiotik, ataukah sekuler Berangkat dari wacana tersebut, kajian ini meneliti ekstisensi hubungan antara agama Islam dan negara di Indonesia Pendekatan yang digunakan adalah eminautika Martin Heidegger Sedangkan metode kajian yang digunakan adalah metode komparatif Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara historis normatif, Nabi SAW telah meremuskan negara Madinah berdasarkan piaga Madinah yang sepiritnya berdasarkan emas Al-Quran Bukan negara Islam yang berdasarkan taba Al-Quran secara literal Para ulama yang menjadi pendiri negara Indonesia juga telah meremuskan Pancasila sebagai termahkum dalam pembukaan undang-undang negara Republik Indonesia Sebagai bangunan ideal yang membangun relasi agama dan negara Perubahan sosial merupakan sesuatu yang natural dalam kehidupan umat manusia Perubahan dan dinamika tersebut juga terjadi dalam tata kehidupan beragama dan bernegara Sehingga hubungan keduanya menjadi perdebatan yang aktual dan dinamis Bahkan bersifat eksklusif, tendensius, misalnya di kalangan Syiah, Hizbud, Tahril Indonesia atau HTI Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI dan Laskar Jihad atau LJ yang memiliki pandangan bahwa agama dan negara bersifat integral Sementara itu di kalangan reformasi muncul pandangan sekuler yang menyebutkan bahwa agama dan negara harus berpisah dan menentuk pohnya Ali Ab-Rajid Sejarah telah membuktikan bahwa norma agama terutama Islam lahir dan tumbuh bersama sejarah kehidupan negara Yaitu sejak masa Nabi Muhammad SAW Gerakan formalisasi agama dalam bentuk pendirian agama Islam dalam kehidupan kenegaraan tersebut pada dasarnya juga pernah muncul pada awal kemerdekaan Gerakan pendirian negara agama tidak selesai setelah disepakati ideologi Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa Antara Muhammad Hattah dengan K.H. Abdullah D. Hashim Tetapi gerakan itu masih bermunculan di kalangan hari seperti gerakan pendirian negara Islam dalam kehidupan kemerdekaan Gerakan pendirian negara agama tidak selesai setelah disepakati ideologi Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa Antara Muhammad Hattah dengan K.H. Abdullah D. Hashim Tetapi gerakan itu masih terus bermunculan di kalangan hari seperti gerakan pendirian negara Islam Kesimpulan, agama berparah untuk mempersatukan bangsa yaitu dengan merangkul seluruh perbedaan yang ada Merangkul seluruh agama untuk menjadikan bangsa ini lebih maju dan sejahtera Tidak mementingkan kepentingan umatnya saja, namun juga demi kebaikan dan kepentingan bangsa Dengan banyaknya perbedaan agama yang ada, seluruh umat beragama wajib meyakini bahwa agama merupakan anugerah dari Allah yang bertujuan baik Masing-masing agama memiliki peranan penting dalam menciptakan persatuan dan perdamaian Karena agama memiliki ajaran untuk menuntut umatnya agar selalu berbuat kebaikan Demi terwujudnya kesatuan dan perdamaian kita harus berupaya untuk mengajak manusia berubah menjadi manusia yang lebih baik Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh